Setelah menjalani masa pertemuan selama 16 hari, pelatihan kejuruan menjahit di desa Pantai Cabai, Kejamatan Salam Babaris, resmi berakhir dan ditutup oleh UPTD BLK Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin. Pelatihan menjahit yang bersumberkan dana APBD di Senagertapin tahun 2023 tersebut setidaknya diikuti sebanyak 16 orang peserta. Di mana tujuan diadakannya pelatihan ini tidak lain dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang ahli di bidangnya, sehingga hal demikian diharapkan dapat mengisi peluang usaha dan kerja di wilayah Kabupaten Tapin. Untuk pelatihan dilaksanakan selama 16 hari pada tanggal 8 sampai dengan 26 Agustus 2023. Kepada peserta pelatihan agar bisa mengisi peluang kerja dan peluang usaha yang ada di Kabupaten Tapin dan sekitarnya. Sementara itu Zainuddin PLT Sekcam Salam Babaris menyampaikan, dirinya atas nama pemerintah Kejamatan Salam Babaris turut menyampaikan terima kasih dan penghargaannya kepada jejaran di Senagertapin yang telah mengadakan beberapa paket pelatihan di sejumlah desa yang ada di kejamatan mereka. Untuk itu ia pun berharap kepada seluruh peserta pelatihan agar kedepannya tetap berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan yang mereka peroleh sehingga mereka mampu berwirausaha secara mandiri guna membantu peningkatan perekonomian keluarga. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari dinas dan kerja karena ada beberapa paket yang ada beberapa paket pelatihan yang sedangkan di desa, kembahabang lama, kembahabang baru, ATKB dan suatu lama. Jadi harapannya mudah-mudahan bisa diperkembang karena sedang mendapatkan pengetahuan dan sekian dan menjadikan sebagai peluang usaha dan peluang kerja dan akhirnya kita mendapatkan ke depannya mendapatkan kebenaran dan modal usaha.